Sedara sebuah alat mesin penarik perahu bantuan pemerintah di kampung nelayan pantai Congot Kulonprogo diketahui mangkrak meski baru beberapa kali digunakan. Rusaknya alat ini pun disayangkan para nelayan mengingat sangat dibutuhkan untuk membantu menjalankan aktivitas melaut. Alat mesin penarik perahu nelayan yang terdapat di kawasan pantai Congot, Temon, Kulonprogo ini sudah sejak dua bulan terakhir mangkrak dan tak bisa digunakan. Alat ini diketahui tak bisa difungsikan setelah mengalami kerusakan di bagian gearbox mesin. Alat sarana penangkapan ikan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kulonprogo ini diberikan untuk kelompok nelayan pantai Congot yakni KUB Bogowonto sejak bulan Januari lalu. Salah seorang nelayan pantai Congot, Marman, menyebut baru beberapa kali digunakan alat bermesin diesel 8PK ini langsung mengalami kerusakan. Para nelayan sendiri sebenarnya sudah berusaha memperbaiki dan mengganti bagian mesin yang rusak namun gagal. Akibatnya alat bantuan ini pun hanya dibiarkan mangkrak dan disimpan di sebuah bangunan tempat penyimpanan. Di awalnya bisa tapi baru beberapa kali pakai itu sudah rusak. Rusaknya gimana Pak? Gergoknya rusak itu Pak. Mas diganti tapi tidak cocok dengan sesuai penggunaan Pak. Jadi kita harus berusakan. Para nelayan berharap agar pemerintah dapat segera memperbarui alat penarik perahu yang rusak tersebut. Mengingat tanpa alat tersebut mereka harus kembali mengendalkan tenaga manusia sepenuhnya setiap kali hendak menarik perahu penangkap ikan yang akan berlapu ke darat.